Siap? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Oke selamat siang sahabat radio dan selamat siang Anda warga Warno Sobo dimanapun Anda berada Ya jumpa lagi bersama kami dalam bincang ngobrol bareng Dan kali ini dia sudah bersama dengan dua narasumber kita Ya bersama dengan Mas Ida Agus dan juga bersama dengan Mas Anji Oke halo mas Halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali sudah hadir bersama dengan Dea Dua narasumber kita Mas Ida Agus dan juga Mas Anji Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol Dan bincang-bincang bersama ya Terkait dengan pengalaman beliau nih Wah siapa beliau langsung aja kita kenalan terlebih dahulu ya Oke dari Mas Agus selamat siang Mas Agus sehat Selamat siang Mbak Dea Oke apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya Dan kelihatan dari auranya nih Sebenarnya sehat banget gitu ya Aura kasih Agak bener banget nih ya Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini dia mau kenalan lebih dekat sama Mas Agus Dan juga kenalan lebih dekat juga dengan Mas Anji ya Oke Dari Mas Agus dulu mungkin bisa menyapa pendengar radio dimanapun berada Oke halo Assalamualaikum teman-teman sahabat radio Kita Terima kasih ya Mbak Dea Udah diundang untuk ngobrol santai di akhir pekan ini Oke Dan apa saya harus memperkenalkan diri Kayaknya ada banyak yang kenal juga sih Iya Minimal Anji udah kenal saya Oke Ya tentu sahabat rumah Mas Edi juga pengen lebih kenal gitu ya Kalau denger dari namanya Mas Ida Agus tuh udah familiar gitu Tapi kalau untuk lebih lengkapnya kayaknya kita perlu kenalan lagi ya Mas Ida Agus ya Oke Nah untuk Mas Ida Agus kali ini aktivitasnya apa nih Mas? Saya sekarang sedikit kelas balik dulu ya sebelum masuk di aktivitas sekarang Baik Saya di era-era dulu sempat masuk di jurnalis sebuah media regional Jawa Tengah dan itu cukup-cukup lama juga Oke Setelah itu aktif di organisasi-organisasi sosial Di antaranya saya sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Periode 2017-2022 Dan sekarang saya menjadi relawan pordam dari Kemensos gitu kan Oke Pordam itu apa Mas? Pordam itu pelopor perdamaian ya Sebuah apa relawan kementerian sosial yang bergerak pada penanggulangan persoalan-persoalan konflik sosial Bencana sosial gitu loh Oke Jadi berbeda bencana kan ada dua Bencana alam ada bencana sosial Nah ini pordam yang jadi relawan yang nangani sih Oke baik ya Sekiranya tentang Mas Ida Agus Dan di saminya sudah ada Mas Anji Selamat siang Mas Anji Selamat siang Oke Saya harus kenalan gimana ini? Boleh punya Pak Sahabat Radio dimanapun berada nih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hai para apa sih namanya? Sahabat Radio Sahabat Radio oke Saya agak grogi nih Oke ya Karena tiba-tiba di undang kesini Katanya ada bisnis apa gitu Saya didudukan di Meja pesakitan Oke ya Di meja setengah bundar gitu ya Sekilas sih Kalau saya dulu Pernah di satu media lokal juga di Wonosobo Di Wonosobo Express Baik Kemudian setelahnya berkelana juga Terus memutuskan untuk bikin portal media online sebenarnya Oke Seperti itu Dasarnya dulu cuma Pengen up wisata dan fasilitasnya Terus akhirnya Terus akhirnya ngurusnya yang fasilitasnya aja Oke luar biasa Dua narasumber kita yang Sudah pernah berkecimpung Dan saat ini juga Masih gitu ya Masih ya di dunia jurnalis Atau bisa disebut juga Sebagai wartawan juga dulu nih mas Iya Kalau dulu Kita nulis gitu kan Saya juga masih nulis Cuman bedanya sekarang Saya nulisnya nulis nota Oke Nulis nota Ini biasanya Angkanya banyak atau sedikit nih mas Kalau itu off the record aja Oke Baik luar biasa ya Itu juga nota utang kan Oh jangan Oke Ya ini bersama dengan Mas Ida Agus Dan juga Mas Anji Nah dia kali ini mau tanya-tanya Setelah tahu beliau tuh Merupakan Aktifis juga Di media-media dulu Seniornya kayaknya udah kelihatan banget Dari wajah-wajahnya gitu ya mas ya Kelihatan wajah tua ya Siap beliau Itu bukannya senior tua Sebenernya mau bilang gitu mas ya Tapi kayaknya lebih tepatnya senior aja gitu ya Mas Ida Agus ini untuk di jurnalis dulu Aktif di Wonosobo gitu mas Iya Mulai 21 Juli 1996 Masih ingat kan Masih ingat 21 Julinya ya Iya Oke Jadi tahun 1996 Wow berarti udah berapa tahun aja tuh mas Ya Udah tua lah pokoknya gitu Udah ada 28 tahun ya kurang lebih ya Ada sih tapi tidak selama itu saya di media gitu kan Oke Oke berarti ya untuk di jurnalis Wow ini udah lama gitu ya mas ya Tapi boleh dong mas diberikan pengalaman gitu ya Diceritakan bagaimana sih pengalamannya dulu pernah di dunia jurnalis Dan kemudian sekarang menjadi relawan di Pordam Kemensos Eh bicara tentang jurnalis itu sebetulnya profesi yang paling mengasihkan ya Kebetulan saya mengalami 3 era sebetulnya 3 era dimana saat saya memulai dunia jurnalistik saat itu era negara begitu kuat ya tahun 96 itu kan Ode Baru masih begitu kuat mengontrol kehidupan sendi-sendi masyarakat Kemudian mulai ada perubahan tatanan di era reformasi Oke Sehingga begini Pak Diyak saat itu belum ada nih yang namanya media online Adanya media cetak Kalau kita liputan Misalnya kita liputan demo nih Orang-orang akan nanya Mas besok beritanya apa Oke Jadi masih ditunggu gitu kan Jadi ada sebuah kebanggaan Kemudian ketika kita nulis apa gitu Orang-orang juga masih nunggu gitu Beda dengan sekarang Kejadian sekarang wartawannya belum nulis Beritanya sudah muncul Oke baik Dan saya selain di wawasan dulu kan pernah juga Masuk di media online Di sabagota.id gitu kan Meskipun cuma sebentar Jadi saya bisa merasakan Perbedaan yang sangat-sangat signifikan Kalau di media cetak Saat itu kita masih ada waktu durasi Untuk memikirkan berita Misalnya kejadian saat ini Kita nulis Oh nanti kita kirim Detainya jam 7 malam Karena media saya kan Keesokan harinya Sementara ketika saya masuk Di media online gak bisa Aktualitas itu harus Betul-betul dikejar Gitu kan Kejadian saat ini real time Sekian menit kemudian Harus sudah tayang Kalau tidak Kalah dengan media lain Oke benar-benar Nah Dan yang tersisa dari Jurnalis bagi saya adalah Jiwa apa ya Patient untuk ingin tahunya Apanya FUMU ya Kalau sekarang FUMU itu kan Fear of missing out Masih Jadi ini kenapa sih gak ditulis Ini ada kejadian Enggak sih Jadi Itu yang tersisa Kita pengen tahu Mendalami Berpikir kritis Inilah yang tetap ada Sampai sekarang Dan itu terbawa Ketika saya memegang Organisasi sosial Pemikiran jurnalis Jiwa jurnalis Dan itu masuk di Organisasi sosial Tidak ada bedanya Ternyata bagi saya Jiwa kekritisan itu Tetap harus ada Sehingga Kadang-kadang muncul Apa ya Sifat-sifat frontal Dimana organisasi sosial Saya berada di bawah Institusi Pemerintah Jurnalis atau sendiri Birokrasi kan sulit banget Ketika harus menerima Perbedaan Pandangan gitu Tapi ya Itu harus dilalui Dan ternyata ya bisa Sampai sekarang gitu Tapi kan dengan Kebebasan publik hari ini Banyak juga media Yang akhirnya Gulung tikar mas Oh iya Media itu kan tergantung Dari pasar Jujur media dari pasar Kalau media itu Tidak bisa mengikuti Perkembangan Pasar Ya sudah Hanya tinggal Kayak dinosaurus Dulu besar Sekarang gak ada Gitu kan Dan itu menjadi Contoh Ya media saya dulu Sekarang mudah-mudah Kecilnya gitu kan Dan Mau gak mau Mbak Diyah Kapan terakhir Baca kuran Udah lama banget Kayaknya deh mas Udah lama Generasi Mbak Diyah itu Hampir gak ada yang baca kuran Saya di kantor Ada kuran Itu yang baca Hanya orang-orang Di atas 50 tahun Bener Contohnya anak sekarang Ya udah Saya aja sekarang Sudah kecanduan Bagaimana mencari Berita yang cepat Itu kan Kita harus Beradaptasi dengan Dengan perkembangan Perkembangan zaman Artinya bahwa hari ini Media itu bergeser ya Kalau dulu kan kita Menyuguhkan Kemudian Pembaca yang menanti Benar Hari ini kebalik Oke Kita yang Kita Apa Masyarakat itu Sudah gak menunggu Dia akan mencari Sementara kita hanya Menyuguhkan saja Oke Kalau kita tidak tahu Keinginan dari Pembaca ya Mbak Salam Bener Selesai sudah Gak akan Bahkan mungkin akan Kalah dengan Orang-orang Apa Konten kreator ya Konten kreator itu kan Lebih spesifik Dia informasinya Dan Dipilah-pilah Bagaimanapun juga Hari ini Orang lebih senang Di satu tema nih Nyarinya Oke Sementara untuk yang Multi tema itu Kayaknya General itu agak Agak repot gitu Benar Oke luar biasa Ini pengalaman Dulu gitu ya Mas ya Jadi di media Pada saat ini Memang Tidak bisa dipungkiri Kadang kita tuh Pengennya yang cepat Yang instant gitu ya Mas ya Apalagi sekarang kan Generasinya juga Beda dengan Generasi dulu gitu ya Kalau dulu mungkin Seperti yang disampaikan Mas Agus gitu ya Dulu orang tuh Mau dapet berita tuh Masih mau menunggu gitu ya Tapi sekarang Udah Pengennya Dapet yang Real time ya Oke Oke Cuma ya Ada perbedaan ya Antara media Mainstream Cetak Era dulu Dengan yang sekarang Kalau dulu Media itu betul-betul Detil Detil ya Meskipun gak Semuanya sih Ada juga Praktek-praktek Yang datanya Kurang-kurang akurat Gitu kan Padahal kan Kita tahu media itu Harus ada 5W1H Sekarang Itu udah gak berlaku Kayaknya Mas Anji ya Karena mengejar Apa Mengejar viral Mengejar kecepatan Oke Beberapa masih Tapi beberapa yang lain juga Terutama teman-teman yang Tidak memiliki basic Jurnalis ya Oke Cepet-cepetan Misalnya ada kejadian nih Ada kecelakaan Dia pengen nulis Gitu kan Gak jelas ini kejadiannya Dimana Kapan Kurbanya Dan penyebabnya Bagi teman-teman yang Punya background jurnalis Baca kayak gitu ya Ketawa aja Gitu kan Ini Ini perlunya edukasi Mas Anji ya Ini kok jadi Jadikan ya Jadi Bicara Specialist media nih Kalau saya ngobrol kayak gitu Nanti saya takut menciptakan Pesaing-pesaing yang lain Gak ada saingannya Jadi sudah pusing Oke luar biasa Dan ini nih Ini dari versinya Mas Agus gitu ya Mas ya Yang memang dulu sudah Berpengalaman Dari dunia cetak Dan sekarang juga Ada tadi Di tiga era Dan saat ini Di era yang Cepat Yang instant juga Kayak gitu ya Dan kali ini Dia mau tanya ke Mas Anji nih Ya Mas Anji Dari namanya aja Kan ono sobo Satu menit gitu ya Mas ya Oke Berarti 60 detik gitu Kan cepet banget gitu ya Sebenernya dulu Berawal dari 2017 Awal Lu bisa main-main nih Ngobrol ke Temen-temen Terus Bikin Video-video gitu kan Oke Nah instagram itu Untuk video itu Cuma bisa satu menit Oke Kemudian Kemudian mikirnya Ini Bagaimana menyuguhkan Sebuah konten Satu menit Sudah Dulu sama Ihsan dulu Oke Ihsan tifitapung ya Baik Masih minta royal Dia Baik Terus kemudian Jalanlah itu Kita namanya Sudah Sudah satu menit aja Maksudnya menyuguhkan Sesuatu dalam Durasi satu menit Cuma Bergembangannya Semakin kesini kan Semakin Ternyata Wah luar biasa nih Bergembangannya Bergembang semua Oke Jadi dari yang satu menit Kemudian naik ke dua menit Dua setengah menit Oke Dan kalau sekarang Live itu kan bisa Sehabisnya ya Misalnya dia satu jam live itu ya Oke Dia akan terupload satu jam Hmm Ya Hari ini kita akan ngomong Bahwa pergembangan teknologi Luar biasa Mulai Dari medsosnya Dan lain sebagainya Perkembangan Apa Google juga Luar biasa juga Oke Ini saya nampak sedikit Apa yang disampaikan Mas Anci ya Betul bahwa Bahwa sekarang Terjadi perubahan yang begitu cepat Terdistripsi ini Tapi Di satu sisi Kayaknya Kultur dan SDM kita belum siap deh Ya Iya kan Karena apa Budaya literasinya juga kurang kan Wah lemah 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 Saya melihatnya lemah Ada semacam Kalau kita lihat nih Misalnya di Youtube tuh Clickbaitnya luar biasa Dan orang Kalau tidak tahu Kebetulan karena mungkin saya Baca memiliki literasi yang agak Baca judulnya Mengingin menjadi yang pertama Tapi mengesampingkan hal-hal yang harus ditaati Bahasa kerennya Bahasa kerennya ya Bahasa kerennya ya Kedua etiknya lah Harusnya gitu kan Misalnya orang bunuh diri nih Orang bunuh diri di shoot Ditampilkan di story Orang kecelakaan yang berdarah-darah gitu Ditampilkan Padahal kan Etikanya gak boleh Nah ini yang harus Terus Media itu kan harus menghilangkan Itu dengan efek blur mungkin Atau dibutin ditamputi Terus bahasanya juga Bahasanya ya Itu gak boleh kita mendetilkan Misalnya begini Kurban kecelakaan nih Kurban kecelakaan Ketika saya tulis dulu Kurban mengalami luka parah di kepala Orang sebetulnya sudah tahu kok Cuman sekarang gak Ditanya kepalanya pecah Otaknya berjajaran di jalan Saya baca Narasinya Nah ini Ini memang perlu Perlu pemahaman Perlu edukasi ke semua Semua elemen gitu Oke apalagi Ini biasanya kalau di status WhatsApp Kayak gitu ya Ibu-ibu bapak gitu kan sering banget tuh Nge-broadcast Langsung ada berita kecelakaan Terus langsung dipasang di status Akualisasi dirinya luar biasa Aku yang pertama gitu kan Termasuk begini cu Gak Gak check and recheck Saya berkali-kali dapat Kiriman di grup Saya masih ikut kemarin Beberapa bulan yang lalu Temen mengirimi Kecelakaan kapal di Selat Bali Kurbanya sekian gitu kan Saya langsung browsing Gak ada deh hari ini Kejadian seperti itu Ternyata itu kejadian 2019 Kecelakaan di Yunani Cuma di framing itu di Selat Bali kan Logikanya kalau Di Selat Bali Media-media mainstream Sudah langsung heboh Nah ini Ini yang harus Terus kita edukasi ke Netizen gitu loh Oke Baik ya Dan tentunya ini juga menjadi Tantangan bagi para Jurnalis ya Mas ya Selain Itu karena biasanya tuh Menjadi orang kayak jurnalis Gitu kan juga Sudah ada Kepercayaan dari masyarakat Gitu Biasanya kan ada juga Yang suka cross-check gitu Gak sih mas Misalnya ke media Ini bener gak sih Kayak gitu Karena memang Temen-temen nih Mas Agus Mas Anji Kan sudah dianggap Lama gitu ya Di media Dan juga memang Menggeluti di media Kayak gitu Apakah masih ada mas Respon-respon masyarakat Yang seperti itu mas Masih Cuma Tidak se Apa Tidak sesering Awal dulu 2018 itu masih lumayan Masih ada orang-orang yang Oh ini gak bener Dan lain sebagainya Oke Tapi Ya kalau dulu tuh Di era medsos itu Kan rame di sekitaran 2017 Sampai 2019 ya Saya melihatnya bahwa 2011 saya waktu Gabung di Si Wanusobo Express itu Belum Belum inilah Belum Masih Koran masih laku Bahkan kita itu Dulu sampai 1500 eksemplar Di Wanusobo Wow Oke Di era saya itu Gak gak Oke lah Biasa Pada Pada dasarnya Peralian ini Terjadi di sekitar 2017 ke atas Orang sudah mulai Banyak yang pegang HP Diikuti juga dengan Teknologinya yang berkembang Tahun-tahun itu RAM aja kan masih Setengah giga Eh Setengah giga ya 500 lah Antara itu RAM Hari ini RAM sampai 32 aja HP ada Oke Iya kan Artinya Perkembangan Ini Saat kita tidak mengikuti Ya sudah Kita akan ketinggalan jauh sekali Dari teknologinya Dari informasinya Bahkan dulu saya itu 2017 Sampai pernah ada yang ngomong gini Oke Wartawan HP Oke Karena saya Sangat jarang orang yang liputan Menggunakan HP Hari ini hampir mayoritas Pakai HP Oke Bahkan media-media nasional Di Atas sana juga Pakainya HP Ya Tapi beda HPnya Pasti beda HPnya Baik Masih Ngomongkan teknologinya Sekarang teknologi Aplikasinya Aplikasi hari ini banyak sekali kan Oke Mulai dari dulu Kalau kita mau ngedit video aja kan Sulitnya minta HP Ya Tidak semua orang bisa Hari ini Buka cap card aja jadi ya Ya Artinya saat kita ngobrol Ketemu 10 orang lah Ketemu 10 orang yang pegang HP Yang bisa ngedit video Itu minimal 3 Benar ya Karena mudah Gampang Bisa dibawa kemana pun ya mas ya Nah Gak usah buka laptop gitu ya Dan hari ini Kalau saya ngomong Juralis Kan juga gak dituntut Nulis tok sekarang Dia juga Mulai berkembang Dituntut-tuntut Ambil video Dan Saat kita benar-benar Tidak mengikuti Perkembangan zaman Benar-benar ketinggalan Kalau aku sih Lebih ke situ Dan kalau di 11 menit itu kan juga Video ya mas ya Seringnya Kebetulan hari ini Saya sering juga di Bully sama Mas Somali Mas Somali itu Sering ngomong gini Kalau saya Warno 11 menit Capiron Kebetulan hari ini Yang di lapangan Cuma Aku gitu kan Ganti Wajah jenengnya Ayo Warno 11 menit Warno 11 orang Kan susah Baik Luar biasa Ini pengalaman Dari senior-senior kita Yang memang Dulu di media Mulai dari media cetak Kemudian juga Perkembangan zaman Sekarang bahkan Nggak hanya Nulis narasinya aja Tapi juga Dari ngambil video Bahkan sampai editing Dituntut untuk bisa Dan tentunya Dari tantangan itu Yang tadi Yang sudah disampaikan Adanya perkembangan media Dan lain sebagainya Nah mungkin Ada pesan-pesan Gitu ya Dari Mas Agus Dan juga Dari Mas Anji Untuk sahabat radio Semuanya yang saat ini Sedang mendengarkan Bagaimana sih Kita harus Menyikapi media Yang sudah berkembang Dengan pesatnya saat ini Mas Kalau Perkembangan media Memang sesuatu yang Tidak bisa dipungkiri ya Hampir setiap saat Muncul media baru Media baru Dan Yang jadi persoalan Adalah bagaimana Sebenarnya SDM Pengeluhannya Bagaimana sih Tanggung jawab moral Karena sekarang gini Media diharapkan Netral nih Gak ada keperbiakan Tapi Kondisi sekarang Nonsense Itu mesti Ada keperbiakan Kemana gitu kan Kalau keperbiakan Secara etika Jurnalistik Masih bisa ditolelir It's okay gitu kan Nah Persoalannya sekarang Membabi buta Ketika saya membawa Kepentingan ini Ya sudah Padahal belum tentu Belum tentu juga Itu Hal yang Hal yang Benar Akhir-akhir itu deh Yang lagi viral apa sih Putra Muliono Terus Nebeng Jet Dan lain-lain Itu kalau yang Nyerang dari Haters Itu digoreng Habis-habisan Padahal sebetulnya Mungkin gak seperti itu juga Gitu kan Nah sementara Dari pendukung ya Bagaimana dia akan Membela mati-matian Nah ini Yang Jelas adalah Bagaimana Edukasi Yang dimiliki oleh Para Netizen Kita menggunakan HP ini Kayak ibarat Peso kok Kita mau bawa Kemana Sekarang Konten Misalnya AI Luar biasa AI tidak lagi Mirip Persis Pernah Waktu itu Ada saya Masih Lihat ya Foto Foto Seorang pemuka agama Dia menggunakan Jubah Dan lain-lain Dikira itu Asli Gak taunya AI Nah ini kan sekarang Perkembangan Teknologi Dengan perkembangan Pemikiran masyarakat Gapnya luar biasa Kalau yang mengikutinya Tetap bisa Tapi Rata-rata Enggak Enggak Secepat itu Daya-daya Pemikiran dari Masyarakat Jadi Dibutuhkan sebuah Bijak ya Bijak bersosmet Bijak Berjurnalis Online terutama Jangan terperangkap Pada hoax Informasi itu Harus cek and recek Banyak sekali Di Wonosobo Ada juga sih Komunitas-komunitas Yang memberikan Edukasi seperti itu Sebenarnya kan bisa dilihat aja sih Media yang terkeluar dengan baik Itu pasti Bahasanya enak dibaca Baik Dan itu kayak Wonosobo 1 menit lah Itu kan Iya Kalau webnya Satu menit news.com Mas Lebih ke Gaya bahasanya Pasti enak dibaca Kemudian EYD nya pasti benar Ya paling tidak Dia akan mempertahankan Tentang EYD Sama EYD kan Kalau 5W1H Itu sudah Baku ya Tapi kalau Ngomongkan Tentang EYD Tidak semua media Mengelola dengan baik Kan bisa dicek aja Iya Ampereli kalau tindak kreator Bahasanya sekarang Ketika bicara Contoh Kita masalah Nulis Banget gitu ya Enggak sekarang Bahasanya mudah Babet gitu kan Yopo gitu kan Nah ini Ini kan menyalai koidah Iya 5W1H Dia tau Dia tau Tau kan Nah itu Itu harus terus disampaikan Ke orang-orang gitu kan Edukasi gak bisa instan kok Bisa jadi Butuh waktu berapa Berapa lama Karena Sosmet Terus Teknologi digital ini Masih menjadi hal baru Bagi Bagi sebagian dari kita Oke Baik Dan tentunya ini juga Menjadi tantangan tersendiri ya Mas Syaf Bagi Jurnalis-jurnalis So-no-sobo nih Seperti Mas Agus Dan juga Mas Anji Gitu ya Kemudian nih Mas Kalau Dari Mas Agus Dan Mas Anji Gitu ya Mungkin ada Hal lain Yang mau disampaikan Ke sahabat radio Bagaimana sih Terkait Memilah Berita gitu ya Kalau tadi kan Dari narasinya Nah sekarang tuh Yang sering beredar juga tuh Dari video itu ya Mas ya Yang videonya tuh Kayak lama Kemudian diteruskan Berkali-kali Kemudian itu juga Banyak di media-media Yang sekarang juga Dia sering dapet gitu Dan itu ada Di biasanya Disebarkan oleh Kalangan orang tua Kayak gitu Nah mungkin ada Tips-tips nih Dari Mas Anji Atau dari Mas Agus Oke Anji dulu Saya no comment Masalah itu Karena itu Bener-bener Sebuah PR yang Mafindo Itu kan Lama juga ya Dari 2017 itu Sudah mulai Kampanye terus Kampanye terus Sampai hari ini Dan mereka juga Menyasar ke orang-orang tua Tapi Kesadaran itu kan Balik lagi Bahwa edukasi itu Adalah investasi Yang jangka panjang Oke Artinya tidak bisa Instan Kemudian yang Harus dilakukan Tetap masif aja sih Oke Kalau saya begini Mbak Dea Yang namanya Hoax Yang namanya Re-upload Dan lain-lain Itu Sebuah Kedicayaan Yang akan terjadi Saya melihatnya Seperti ini Yang tadi kan Video lama Di Di apelagi Video lama Di apelagi Kemarin Pilih press Waktu itu Ada satu toko nih Yang Dulu di kubu sana Sekarang di kubu sini Dia bilang bahwa Saya mendukung ini Nah Teman saya dapat itu Dia bilang ke saya Eh ternyata Pak ini sekarang ini ya Terus Maksud sih Lihat Itu kan Eh ternyata ini Video lama Video lama Cuma Kembali lagi Yang saya Sampaikan tadi Tidak setiap orang Tahu kan Gagap teknologi Terus Gak mau Buka Bener gak sih Gak Utama itu Jadi kata kuncinya Sebetulnya apa Saya selalu ingat dengan Mbak Astin Dari Mavindo Saring sebelum sharing Saring sebelum sharing Bener gak Kita gak usah deh Jadi Soalan-soalan Jadi orang pertama Yang menyebarkan informasi Baik Saya pun sering banyak Menerima kiriman Kita lihat Ya udah Bagusnya gak ada kepentingan Untuk men-share kan Jangan sampai kita terbue Wah Kini orang nge-share Kita gak jadi orang yang pinter Gak jadi Apa orang yang Update Serba tahu Punya kudet Apikan itu aja Cukup Informasi itu berhenti sampai kita Kecuali kalau kita yakin bisa Dan benar Boleh di-share Oke Baik Terima kasih banyak nih Mas Ida Agus Dan juga Mas Anji Atas sharing-sharing kita Pada kesempatan siang hari ini Dan dua menit terakhir Mungkin dari Mas Ida Agus Atau dari Mas Anji Ada yang mau disampaikan Kembali ke sahabat radio Iya Singkat aja bahwa Sebetulnya Perkembangan teknologi Akan terus berkembang Hanya bagaimana kita Mencikapinya Ibarat pisau Kalau kita memegangnya Untuk hal yang baik Teknologi itu Akan membantu kehidupan kita Tapi ketika Pisau itu digunakan Untuk hal-hal yang buruk Maka teknologi akan membunuh kita Oke Baik nih Bisa jadi kuat nih Ya Mas ya Boleh-boleh Oke laru ya Dari Mas Anji Kalau dari kata-kata saya Lebih Persis Sudah diwakili Kok mas Aku gak berkira bikin Oke Langsung ada tanda kutip Gitu ya Mas ya Sama lah Terima kasih banyak Mas Ida Agus Mas Anji Atas kesempatannya Pada siang hari ini Sudah bincang-bincang di radio Dan Bagi sahabat radio Dimanapun Anda berada Terima kasih banyak Atas kebersamaan Anda Pada siang hari ini Dan tetap bersama kami Dan di sajian ini Dia mohon pamit Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam